Halo semuanya kembali lagi sama aku Cupar Nah di video kali ini aku bakal membongkar lagi Sesuatu lagi yang ada di game lagi Oke jadi kali ini kita memainkan game 2DTF4 Dan banyak banget pembahasan Bang tolong dong bahas Gimana sih bang cara mainin mode sandbox Di game 2DTF4 Oke jadi di video kali ini kita bakalan langsung aja teman-teman Di sini kalian bisa baca terlebih dahulu Ini update-an terbaru ya Ini update-an terbaru dari 7E Masih 7E ya teman-teman Dan ini versi kedua dari 7E Oke jadi bang inti videonya apa bang Oke jadi di video kali ini kita bakalan mencoba Untuk menelusuri bagaimana Atau membongkar bagaimana sih Cara kita memainkan mode sandbox Di 2DTF4 Oke jadi di sini kita langsung aja mencoba Untuk memainkan 2DTF4 Di versi mode sandbox Oke apakah kira-kira kita bisa atau tidak teman-teman Kita bakalan bongkar caranya seperti apa Oke jadi buat teman-teman yang belum klik tombol like Silahkan di klik dulu tombolnya Dan jangan lupa juga untuk Sempatkan untuk kalian yang belum klik tombol subscribe ya Di subscribe dulu Dan juga aktifkan notifikasi loncengnya Agar kalian tahu Semakin update semakin keren Untuk game 2DTF4 yang lainnya Oke jadi di sini kita langsung aja ke full Teman-teman ya di sini langsung aja Teman-teman kita bahas Gimana sih bang cara main mode sandbox di game ini Oke jadi sesuai jurnal video dan sesuai thumbnail video Kita bakalan gak ada tipu-tipu di game ini Jadi kita bakalan bongkar semuanya teman-teman ya Biar gak ada tipu-tipu ya guys ya Oke pertama-tama di sini kita udah masuk ke 2DTF4 multiplayer Nah di sini Kalian pasti bingung bang Gimana cara main sandbox bang Kenapa di sini udah bisa pada main sandbox bang Atau kenapa orang-orang udah bisa main sandbox bang Oke jadi di sini kita langsung aja bongkar rahasianya Oke teman-teman Jadi kalau kita melihat di discord teman-teman ya di sini Kalau kalian melihat di discord seperti ini teman-teman Ini banyak banget orang-orang yang sudah memainkan mode sandbox Padahal mode sandbox itu belum bisa kita mainkan sama sekali cuy Oke jadi bang gimana caranya dong bang untuk mainin mode sandbox bang Oke jadi caranya itu gampang banget teman-teman ya Di sini orang-orang sudah memainkan mode sandbox ya Oke nah kalian bisa cek sendiri teman-teman ini developer gamenya sendiri Ini udah ini ya udah Udah meng-uproot salah satu ini ya Apa ini untuk mode sandbox sendiri ya cuy ya Jadi bang gimana caranya bang Oke jadi langsung aja teman-teman ya Di sini langsung aja teman-teman Gimana caranya langsung aja kalian pergi ke sebelah sini teman-teman ya Bentar Nah caranya itu gampang banget teman-teman Kalian tinggal install aja terlebih dahulu untuk aplikasi ini Kalau kalian pengen main versi mode sandbox kalian bisa uninstall terlebih dahulu Untuk 2DT4 versi ininya guys ya Dan kemudian kalian download versi yang ada di link di deskripsi Kalian bisa langsung aja cari linknya ada di deskripsi di video ini ya Atau kalian bisa cek juga di fin komentar Sudah aku sematkan linknya downloadnya disitu ya guys ya Oke bang gimana caranya bang Oke jadi caranya tinggal install aja teman-teman Dan kemudian kita langsung aja install aplikasinya bentar dulu ya Oke teman-teman jadi di sini aplikasinya sedang aku install Kalian bisa baca sendiri di bawah sini menginstall aplikasi Nah kita tunggu aja sampai installnya selesai teman-teman Dan setelah installnya selesai langsung aja kita masuk ke aplikasinya Oke teman-teman jadi di sini kita udah menginstall aplikasi dari 2DT4 nya Dan ya ini dia aplikasinya untuk aplikasinya 2DT4 langsung aja kita masuk Dan setelah itu setelah kalian masuk Kalian bakalan menunggu dulu sebentar ya teman-teman Dan kalian izinkan untuk ini Kalian izinkan dan ini otomatis langsung masuk ke Voxel Studio ya teman-teman Bang mana linknya? Downloadnya bang? Oke jadi link downloadnya sudah aku sematkan di deskripsi dan juga di fin komentar Nah ini dia untuk make 2DT4 Bitter I Stay Free ya Oke jadi langsung aja kalian scroll ke bawah dan AI grade Dan langsung aja kita ke setting Kemudian kita ke bebas mau pake might Pake high atau pake ultra ya Aku pake low aja teman-teman Soalnya ini PC masih kentang Dan langsung aja kita pake full resolution Dan langsung aja di sini untuk Nah ini untuk tampilannya seperti ini teman-teman Ada music player, ada start, ada setting, ada quit ya seperti biasa Di sini aku bisa namain juga teman-teman player nya menjadi nama Cupers ya Seperti ini, nah ini perbedaannya ada tulisan ini ya Atau nickname gitu ya cuy ya Kemudian kalian bisa masuk ke ini Ke start game ya Untuk kalian mau memulai Tapi kalau kalian mau multiplayer ini gak bisa sama sekali ya cuy ya Dan ya bener sekali itu gak bisa Cuman itu adalah tulisan saja Dan kalian langsung aja masuk ke start game teman-teman Dan langsung aja pilih karakter yang kalian suka Ada Jack, ada Richie dan ada sebagainya Dan kita udah memasuki game nya Oke jadi di sini start set Cooper has joined the ROM ya Oke teman-teman Jadi di sini kita udah masuk ke ROM nya teman-teman Dan ini dia untuk mode sandbox ya Atau mode yang ini ya Ini masih beta Masih alpha atau beta Dan ya ini bener sekali teman-teman Nah ini untuk Bang itu apa yang biru-biru yang ini bang Itu adalah Apa ya Bowling ya Bowling ya Kalau kita deketin atau zoom seperti ini Ini adalah bola bowling sepertinya ya cuy ya Sepertinya ya Oke Jadi nah bang Mana player lain Oke kalau kalian mau tahu ada player lain atau tidak Kalian bisa bermain bersama teman kalian Itu otomatis bisa mengelilingi kota Jack Street ini Dan bang apakah di mode sandbox ada misteri bang Oke jadi untuk mode misteri sendiri Nanti bakalan kita bahas di next video Atau di lain video Nah ini dia untuk cara bagaimana kita Membuat Dure T4 kita bisa bermain mode sandbox ya Dan oh ya BTW disini juga ada senjata ya cuy ya Dari senjatanya banyak banget Ada minigun dan lain sebagainya Bisa kalian coba sendiri Dan bersama teman-teman kalian bisa berperang juga teman-teman ya Dan tidak ada NPC dan juga tidak ada kendaraan apapun cuy ya Oke Bang kenapa itu pake mode Halloween Ya pake mode Halloween mau pake apa lagi cuy Ini masih beta ya cuy Jangan menanya lagi ya cuy ya Oke jadi kita langsung aja teman-teman Nah disini Kita bakalan bongkar lagi teman-teman Apakah bang cheatnya itu bisa atau tidak di mode sandbox bang Oke Untuk cheatnya sendiri kita coba untuk sama-sama teman-teman Spaw Dude Spaw I Dude ya Kita coba dulu untuk yang ini tidak bisa teman-teman ya Dan coba untuk cheat yang paling gampang yaitu day Apakah bisa dan ternyata cheatnya aktif di mode ini ya teman-teman Dan kalau naik seperti apa bang Oke untuk naik seperti ini teman-teman ya Nah bang apakah cheatnya itu bisa terdeteksi oleh player kita atau enggak bang Nah itu dia ada player lain teman-teman ya Oke mantap sekali Kita menemukan player lain yaitu si ini teman-teman gak tau siapa ini Oke kita cek dulu Nah namanya itu Suban ya Suban Wah ada orang ini ya ini pasti cuy Oke jadi ini dia untuk mode sandbox teman-teman Dan ini dia untuk permainannya Buat kalian yang mau cobain Atau buat kalian yang mau download Bisa kalian download di link di deskripsi di video ini Sekian udah untuk video kali ini Aku Hany Chupers ID Terima kasih untuk kalian yang udah nonton Enjoy and bye teman-teman ku